Halo selamat malam, apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi sebagai tersangka pengembangan perkara dugaan swap pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. Nur Hadi diduga menerima swap senilai 46 miliar rupiah. Mengapa negeri ini masih saja marak mafia peradilan? Malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelum membahasnya lebih jauh kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Lagi dan lagi sebuah perkara hukum kembali diperjual belikan. Komisi Antirasuah KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam pengembangan kasus dugaan swap pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. Mereka adalah sekretaris Mahkamah Agung periode 2011-2016 Nur Hadi. Menantu Nur Hadi, Reski Herbiono, dan Direktur PT Multikon Indrajai Terminal Hendra Sunyoto. Keduanya sebagai pihak swasta. Dugaan swap dan gratifikasi terangkum pada tiga perkara diantaranya pengurusan perkara perdata PT MTE melawan PT KBN pada tahun 2010. Nur Hadi dan penantunya Reski Herbiono diduga telah menerima janji dalam bentuk sembilan lembar cek dari PT MTE serta swap gratifikasi dengan total 46 miliar rupiah. APK meningkatkan melakukan penyidikan, menetapkan tiga orang sebagai persangka yaitu NHD, Sekretaris Mahkamah Agung 2011-2016, kemudian RHA, RHA swasta, adalah malu ini menantu NHD, kemudian HS, Direktur PT MIP atau MEP. Penyidikan kasus ini telah dilakukan sejak 6 Desember 2019 lalu. Tim KPK telah melakukan penggeledahan di rumah tersangka Hendro di Jakarta dan menghitas jumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait kasus tersebut. Lantas sampai kapan Indonesia? Bebas mafia peradilan? Kita kupas lengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Ya, dagang perkara di peradilan jadi tema kita pada malam hari ini. Dan sebelum membahasnya lebih jauh, kita akan sapa dulu narasumber kita yang hadir di studio. Yang pertama ada Mas Dio Azhar, Direktur IJRS. Apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah ada di Indonesia Bicara. Dan yang kedua ada Mas Erwin, Natos Mal, Koalisi Pemantau Peradilan. Apa kabar? Selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik-baik. Nah, ini kan kita bicara soal korupsi di peradilan. Bukan hal yang baru, Mas Erwin. Nah, saya ingin sebelum membahas lebih jauh mengenai kasus yang menimpa Nur Hadi ini. Apa pandangan Anda mengenai korupsi yang ada di peradilan? Nah, korupsi peradilan ini menurut saya adalah isu yang lama. Tetapi kemudian kita belum punya perspektif yang sama dalam menyikapinya. Nah, kalau kita menggunakan termologi mafia peradilan, asosiasinya kan aktor. Kita melihat problemnya sebenarnya ada aktor. Nah, catatan dari saya, dari tahun 2003 sampai 2018 misalnya, ada sekitar lima puluhan aktor mafia peradilan yang sudah ditangkap KPK. Kalau tambah hari ini mungkin lima satu misalnya. Nah, dari jumlah itu, 60 persennya berada di bawah payung mahkamah agung. Yaitu 20 orang hakim, 10 orang peradilan. Nah, konsen kita pasca reformasi hanya melihat hakim sebagai aktor. Kita lupa bahwa selain hakim sebenarnya ada aktor lain. Misalnya, perspektif pengadilan, panitira, dan sekitarisme misalnya. Nah, Nur Hadi adalah bukan hakim. Tetapi juga dia memainkan peran penting. Nah, inilah yang lupa dipotret oleh kebijakan reformasi hukum pasca reformasi. Nah, dalam bayangan saya, harusnya ke depan kita harus melihat, mencoba, mempropos kebijakan yang dimana tidak hanya melihat aktor mafia peradilan hanya hakim, tapi juga ada beberapa aktor-aktor lain. Nah, termasuk apa namanya, sekretaris, panitra, dan hal-hal lainnya. Karena ini sangat dekat juga dengan hal-hal yang berkaitan di peradilan begitu ya. Betul. Nah, masalahnya pasca reformasi kita bentuk dalam lembaga namanya komisi judisial. Tetapi komisi judisial kan mempunyai kebenaran yang terbatas. Dia cuma mengawasi hakim. Pertanyaannya, bagaimana dengan aparatus peradilan? Selama ini kita serahkan kepada MA. Nah, kalau kita lihat, kita evaluasi, kalau kita cek data sendiri dari KPK, misalnya aktornya tidak hanya hakim, tapi juga ada aparatus peradilan lainnya. Yang mana itu juga harus diperhatikan begitu ya peruntukannya? Dan kita, saya pikir, perlu mempertajam agenda reformasi peradilan. Salah satunya, ya tadi, bagaimana cara kita mengawasi aktor-aktor yang non-hakim tadi, misalnya. Saya melihat sudah ada ide yang cukup jelas, misalnya yang dipropos oleh DPR, misalnya. Misalnya dalam RUU jabatan hakimnya. Yang melihat problem dari MA itu, dari peradilan kita tidak hanya hakim, tapi juga bicara tentang anulasi peradilan, bicara tentang bagaimana pengawasan aktor-aktor non-hakim itu sendiri. Baik, baik. Kalau bicara soal research atau penelitian gitu, Mas Dio, apa yang Anda temui dari korupsi di peradilan ini? Kalau kita bicara korupsi peradilan, kita bicara dulu kenapa korupsi itu bisa terjadi. Korupsi itu bisa terjadi ketika adanya monopoli kekuasaan dengan minimi akuntabilitas. Nah, kita harus pahami juga, jika melihat kasus Pak Nurhadi, kita harus melihat juga posisi kestaris Mahkamah Anggung ini punya keundangannya sangat besar. Keundangan sangat besar karena dia bisa terlibat dalam manajemen perkara, dan itu juga manajemen administrasi peradilan sendiri. Jadi memang keundangan sangat besar, dan ketika akuntabilitasnya juga pengawasannya juga belum maksimal, dan juga kedua, akuntabilitas kerjanya bagaimana, bagaimana hasil kerjanya, ini akhirnya bisa jadi ada potensi-potensi korupsi. Nah, karena itu saat ini kami juga dari, bersama Koalisi Pemantau Peradilan, tahun 2016 lalu, kita juga rekomendasikan bagaimana manajemen perkara ini agar dibuat lebih sederhana. Karena manajemen perkara di Mahkamah Anggung ini sangatlah panjang birokrasinya, dan bahkan melibatkan, jadi gini, di Mahkamah Anggung, di bawah ketua Mahkamah Anggung secara administrasi, ada panitera, ada sekretaris Mahkamah Anggung. Sedangkan untuk manajemen perkara lewatnya ke bagian sekretariatan, ke bagian paniteraan juga. Sehingga birokrasinya akan sangat panjang, dan ini bisa menjadikan celah-celah, ada ruang untuk berkorupsi. Selain kasus Nurhadi ini, apakah sebelumnya juga ada contoh-contoh kasus yang cukup lumayan lebih besar dibandingkan Nurhadi? Kalau lebih besar, mungkin kita melihatnya secara kasusnya, sebenarnya hampir terjadi beberapa kasus sebelum Pak Nurhadi terjadi ini, juga memang terlibatannya terkait dengan administrasi perkara juga. Karena saat itu juga ada Atri Sutrisno yang waktu itu juga bagian ke administrasi di Mahkamah Anggung, dan itu juga terlibat dalam manajemen perkara. Nah, sehingga jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya seringkali kerap terjadi, ini adalah isunya terkait dengan administrasi dan manajemen perkara. Baik, kalau sudah pernah diajukan usulan untuk menyederhanakan birokrasi tersebut, apa tanggapan dari apa? Kita kurang tahu juga ya kalau secara Mahkamah Anggung, karena harapannya wakti Mahkamah Anggung juga yang sebenarnya yang bisa menyatakan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Tetapi yang kita tahu dari posisi kita dari luar, kita melihat ketika kasus Pak Nurhadi tahun 2012, ada langkah-langkah juga di Mahkamah Anggung ketika saat itu mengeluarkan adanya aturan untuk pengawasan melekat. Dan itu ada dilakukan, tapi saya belum tahu bagaimana efektivitas implementasinya. Dan juga ada langkah-langkah juga untuk penyederhanan birokrasi. Tapi ini yang harus kita tanyakan juga ke Mahkamah Anggung, bagaimana? Apakah mungkin ada alasan tertentu dari EMA untuk melakukan birokrasi tersebut begitu? Kalau kita melihat ada inisiatif yang ingin menyederhanakan, tetapi yang kita ingin tahu prosesnya sudah sejauh mana. Karena kita tidak tahu juga apa mungkin ada kendala-kendala dalam penyederhanan birokrasi ini, atau mungkin ada perlu kajian lebih dalam lagi, kita kurang tahu alasannya. Tetapi ada inisiatif untuk menyederhanakan. Cuma sampai sekarang yang kami tahu masih proses untuk penyederhanaan itu. Baik, adanya birokrasi yang cukup panjang ini. Apakah betul menjadi faktor utama adanya permainan korusi? Iya, menurut saya problemnya tidak hanya aktor, tapi juga sistem. Nah, itu terlihat dalam kasus Pak Nur Hadi ini misalnya. Misalnya Pak Nur Hadi kan bukan lagi sekretia EMA. Meskipun misalnya dalam kasus ini kan rekor juga. Ini baru level, ini rekor di mana KPK menangkap hike ofisial dari Mahkamah Agung. Walaupun sekretaris jeneralnya kan nomor dua di Mahkamah Agung. Nah, yang ingin saya katakan adalah problemnya tidak hanya aktor, tapi juga sistem. Tadi Pak Dia mengatakan caranya kita mempropos penyederhanaan dari mekanisme perkara. Nah, salah satu yang kita lihat misalnya soal konsen saya soal kualitas putusan. Nah, pertanyaannya kenapa orang lebih mau misalnya banyak melakukan banding, melakukan kasasi, melakukan penyewa kembali karena EMA sendiri membuka ruang itu. Nah, kalau kita komparasikan di beberapa lembaga di negara-negara lain seperti Portugal dan Perancis misalnya. Jadi, putusan itu tidak hanya serta merta terpisah ketika EMA mutus berbeda dengan hakim-hakim di bawahnya. Itu kan artinya ada problem soal kesinambungan putusan misalnya. Kalau di negara lain itu harus dihukum. Jadi, ketika putusan EMA ini tidak ada koherensinya dengan putusan pilihan di bawahnya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah orang ingin terus mencoba melakukan, apa namanya, memperpanjang proses tadi. Sehingga ketika proses birokrasi yang sangat panjang itu terbukalah ruang-ruang untuk melakukan perkembangan koruptif. Poin yang ingin saya katakan adalah sebenarnya cara pandang EMA dalam melihat kasus ini. Jadi, kalau kualitas keputusan jangan dilihat dari penyelesaian masalah. Tetapi bagaimana orang, masyarakat kedepannya tidak lagi banyak melakukan banding atau kasasi, penyewa kembali dengan cara... Tapi itu hak dong bagi setiap uang ke negara? Betul, itu benar sekali persis. Satu sisi benar. Tapi juga dihubungkan dengan promosi dan mutasi. Nah, beberapa negara misalnya ketika ada hakim yang putusannya dievaluasi oleh hakim mahkamah agung, itu hakimnya kena sanksi. Karena dianggap itu kualitas putusannya jelek. Sehingga orang menganggap itu kualitas putusannya jelek. Nah, itulah yang kemudian yang perlu diperhatikan oleh EMA ke depan. Kalau tidak, kita akan menghadapi proses-proses itu. Ini adalah, buat apa ada hakim sebelumnya kalau misalnya semua masalah dinaikkan ke EMA begitu ya? Betul sekali. Poin saya demikian. Itu karena EMA sendiri membiarkan. Karena EMA melihat, EMA adalah EMA sendiri, PT adalah PT sendiri, PN adalah PT sendiri. Tidak ada, saya katakan, koherensi, korelasi antara putusan-putusan lain. Maupun sinergi di situ ya? Sinergi. Sehingga kemudian kita lihat ada zigzag putusan dari. Jadi ketika EMA dari PN mengatakan putusan korupsinya tinggi, PT juga tinggi. Tapi EMA kemudian ada judul. Akhirnya, poknum yang bandel, kalau tidak berhasil menyuap PN, PT lalu EMA. Nah, itu yang kemudian kata Pak Dio. Ada birokrasi, pengendalian kita yang panjang. Dan itu yang perlu dilihat oleh EMA sendiri. Apakah kecederungan warga negara yang tersangkut hukum seperti itu? Kalau saya setuju poin ketika kita bicara ada pembatasan kasasi di Mahkamah Agung. Karena memang tidak melulu semua perkara harus diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena secara prinsipnya di awal, Mahkamah Agung itu hanya melihat judeks juris. Dia hanya melihat apakah penerapan hakim-hakim di sebelumnya itu sudah tepat atau tidak. Tapi memang karena ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung sendiri, akhirnya membuka potensi adanya perkara-perkara selain dari judeks juris. Itu masuk seperti melihat fakta peristiwa lagi. Tetapi yang kita melihat tadi memang jadinya ada kecederungan, bisa jadi ada potensi untuk coba-coba. Tapi kalau dari catatan kami selain dari masyarakat sendiri, kita juga melihat sebenarnya yang kontribusi untuk jadi banyaknya kasasi di Mahkamah Agung, itu juga dari kejaksa penutup umum. Karena kita melihat adanya aturan di kejaksaan, dari SOP kejaksaan, ketika ada putusan hakim yang dimana kurang dari berapa persen dari tuntutannya yang diajukan, itu hajib harus kasasi. Jadi tanpa ada alasan benar-benar hukum seperti apa, wajib harus kasasi. Yang akhirnya, jadi mengontribusi banyak untuk membuat jadi kekara-perkara di Mahkamah Agung akan sangat banyak. Jalan-jalannya melayui JPU tersebut. Karena itu kalau kami menyarankan, sehingga perbaikan ini juga ketika melihat-melayui perkara, jangan hanya melihat dari pengadilan, tapi kriminal justice system secara keseluruhan. Dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Jadi yang jadi masalah di Indonesia, siapa penentu kebijakan kriminal justice system itu tidak ada. Akhirnya setiap lembaga itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Mahkamah Agung punya kebijakan sendiri, kejaksaan punya kebijaksanaan sendiri, polisi juga punya kebijakan sendiri yang akhirnya tidak terintegrated. Betul seperti itu ya mas? Iya, kira-kira fenomenanya itu yang kita hadapi saat ini. Kemudian saya pikir, saya mengatakan bahwa ada semacam arogansi. Kemudian masing-masing lembaga. Ya tadi kalau kita lihat, polisi punya standar sendiri, kejaksaan punya standar sendiri, mahkamah Agung punya standar sendiri. Sehingga kemudian yang terjadi tadi, apa namanya penumpukan, ada perpanjangan birokrasi. Sehingga kemudian ide-ide penyeranaan proses, ide-ide transparansi, ini sulit untuk kita dorong. Nah ini tentu, fenomena ini tentu harus menjadi evaluasi kita bersama. Saya mengatakan istilahnya post-corruption. Jadi post-corruption misalnya, kita sudah punya banyak kasus korupsi dalam KPK, pertanyaannya kita harus coba kita dalami lebih dalam, problemnya di mana. Nah makanya tadi saya katakan bahwa, kalau dalam konteks misalnya kasus korupsi peradilan, atau dalam bahasa sosiologisnya disuruh mafia peradilan, atau mafia hukum misalnya, aktornya paling banyaknya di mana. Misalnya dari data saya mengatakan 60% di aparatus peradilan, di mana 20 orang hakim, sekarang ada 10 orang atau pengadilan. Nah problemnya apa di sana? Itu yang perlu di-zoom lebih dalam, sehingga kita mempropos kebijakan reformasi hukum yang lebih cepat sasaran. Baik-baik, kita akan lanjutkan kembali pemerintah pembicaraan kita mengenai 46 miliar dana atau uang yang diterima oleh Nur Hadi. Sesaat lagi pemerintah tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.